Kali ini saya akan mereview Ransel P518 ya, jadi seperti ini, ada beberapa varian warna ya, ada hitam, mijau, loreng gurun, atau loreng univill ini, ada loreng AL ya, ada malvinas, primob, dan lain-lain, nanti untuk ketersediaan stok ataupun informasi lebih detail bisa silahkan WA kita ya, nanti saya cantumkan nomor WA di deskripsi ya. Jadi kita review untuk P518 ini ya, jadi desainnya keren ya, apalagi warnanya juga anti mainstream, cocok buat kalian yang ingin tak ambil beda ya, apalagi ini bahan 3 lapis, jadi lebih lembut saat dipegang serta lebih kokoh, meskipun membawa sedikit barang, jadi gak lepek ya. Dan kita lihat di bagian depan ini ada webbing yang kita bisa fungsikan, nanti kita misalkan kemping ataupun pepergian gitu, bisa menaruh batras disini, bisa dikaitkan disini ya, jadi praktis ya. Untuk kalian yang bisa membawa botol minum, ada slot ya, di kanan dan kiri, ini bisa membawa untuk botol minum ya, di samping kanan dan kiri, jadi gak khawatir lagi dikasih ya. Kita lihat ini di bagian depan ada velcro yang bisa dilepas-pasang, kalian mungkin punya instansi, ataupun kedinasan, ataupun sekolah, itu bisa dipasangkan disini ya. Nah, ini kalau mau jinjing juga bisa, di bagian atas kita sediakan, dan solder strap ya, atau ini sandatnya ini tebal, karena ini menggunakan busa yang double, jadi empuk dan nyaman ya. Jadi kita gak pakai satu busa, tapi dua busa. Apalagi di bagian belakang, ini ada jala mes yang bagus, yang berpori, ini berfungsi ketika nanti mungkin ini basah, keringat karena aktivitas kita gitu ya, jadi ini bisa relatif lebih cepat kering ya, bila dibandingkan dengan penggunaan kain biasa ya. Nah, bagian belakang ini ada sakunya ya, ini bisa difungsikan untuk menunjukkan barang-barang yang ingin kita sembunyikan. Dan sakunya ini ada busanya ya, jadi di badan utama ini ada busanya, ini juga ada busanya ya. Jadi, jala mesnya juga berpori, nanti kalau berkeringat bisa relatif lebih cepat kering, sebagaimana yang ada di solder strap disini. Ya, ini ada pengaturannya, solder strapnya, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan saja ya. Ini bakalnya juga bakal asetal yang tidak mudah pecah ataupun patah ya, ini minyaknya cukup keras ya kalau dibunyikan. Nah, itu ciri-cirinya dari bakal yang cukup bagus. Oke, kita lihat di bagian depan, ini sakunya ada saku tambahan, ini bisa dipakai untuk menaruh barang-barang ya. Kita ingin segera kita akses tanpa harus masuk ke ruang utama, seperti mungkin buku, charger laptop, charger handphone bisa ditaruh disini. Apalagi disini ada sakunya ya, dengan slot pensil ya, kita bisa mengatur menempatkan pensil disini. Nah, ini adalah saku yang bisa kita fungsikan untuk menaruh mungkin uang ataupun handphone itu bisa ditaruh disini ya. Nah, untuk diperpulauan setting juga sudah YKK yang tentu lancar dan mudah dioperasikan ya. Nah, yang paling penting ini ya, kita tambahkan jahitan pengunci tambahan di titik-titik penting tas ini ya. Ini menggunakan mesin khusus dan dijahit oleh tenaga yang terlatih dan benangnya juga benang niwan. Jadi, sangat kuat yang menjadikan dia tas ini relatif lebih awet ya, karena jahitan tidak mudah terlepas dan tas lebih mampu menantra depan barang bawahan. Ya, seperti itu. Dan ini bahan kain tiga lapis polyester, utamanya polyester coating ya, yang seperti dipakai di kemiliteran. Itu seperti di dendam militer, tempat tidur militer, ataupun RPK-RPB itu ya, pakai kain yang seperti ini. Jadi, tentu akan relatif tangguh dipakai di berbagai medan lapangan dan relatif lebih awet ya, karena ini kain tahan rayap dan tahan jamur ya. Jadi, seperti itu, sudah water pelan, air seperti di dalam talas. Jadi, saat mengenai permukaan kain ini, itu seperti dalam talas ya, jadi mengelincir, tidak langsung menebak. Jadi, tentu akan memudahkan aktivitas kita di musim penghujan. Oke, nah, jadi mungkin silahkan ya, kalau ada ingin pertanyaan ataupun komentar, silahkan tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan jangan khawatir kemahalan, karena ini langsung dari produksinya, jadi langsung dari produksian ke konsumen ya. Jadi, dijamin original dan tidak pakai mahal. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, nanti, kalaupun ada update informasi terbaru, video-video terbaru dari kita, itu nanti akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi dari kita apabila ada video terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.